Pasangan suami istri Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia baru saja dikaruniai buah hati mereka yang kedua dan di usia sang anak yang baru genap 40 hari, Glenn mengalami pengalaman pertamanya dengan mencukur sendiri rambut di kepala anaknya. Ini dia. Ada kesibukan yang dilakukan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky di saat anak kedua mereka Dante Oliver Alinsky berusia 40 hari. Pasangan yang telah dikaruniai dua buah hati ini melakukan ritual mencukur rambut Dante hingga botak. Tidak terlihat tukang pangkas rambut yang hadir di rumah Chelsea dan Glenn. Yang ada malah Glenn yang bertugas mencukur rambut Dante. Ternyata Glenn berbakat untuk mencukur rambut bayi. Nanti kan tubuh. Nanti tubuh kok. Tubuh kok ya. Oh iya nggak apa-apa nanti tumbuh rambutnya ya. Tebal rambutnya oke. Ini belakangnya aku nggak bisa dicap harus naik sedikit kayak ini. Tangannya permisi. Mau kiss ini boleh nggak? Boleh. Bentar ya di. Nasha mau kiss dulu sini sini. Kiss dulu. Natushia justru menjadi tertarik untuk mencukur rambut adik bayinya. Untuk menenangkan hati Natushia, Chelsea dan Glenn membolehkan si sulung untuk ikut mencukur rambut Dante. Oke nggituin please. Oh nasushia mau. Nasushia mau. Pelan-pelan ya. Ini soalnya tajam oke. Udah. Nanti rambutnya mau kita simpan ya. Kenapa disimpan? Kalau disimpan? Biar aku satuin sama rambut kamu. Kalau masih baik. Masih ada? Masih. Tuh baru kelihatan ya kalau di palanya banyak merah-merah. Rambutnya banyak tuh. Selesai sudah mencukur rambut Dante hingga pelontos. Glenn pun lega karena pengalaman pertamanya mencukur rambut bayi berjalan lancar. Terima kasih telah mencukur rambut bayi berjalan lancar. Makin gembur ini. Coba kita timbang dia berapa kilo sekarang ya. Ini udah gak ada rambut sekarang berapa kilo ya. Si bulet-bulet. Oh makin bulet kamu mah. 5.14. Yang aku suka adalah dengan kita mencukur palanya gini. Jadi banyak kelihatan nih kayak banyak merah-merahnya. Jadi bisa aku obatin pakein krimnya kan. Kalau misalnya pas masih ada rambut gitu kan jadinya gak kelihatan gitu. mention tenha tolong Three Mers. K mom.. . . .